Dude, look at this footage You see that? He didn't leave? Dude, he went out to the base Halo semua, welcome back to my channel youtube Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal reaction video dari Luxury Duck Disitu ada seseorang yang bernama Parker dan Chester Pasti kalian tau kan? Maksudnya gak tau sih Jadi aku bakal reaction lagi Aku udah lama gak bikin video reaction dari Luxury Duck ya guys Dan kita bakal bertemu lagi dengan Parker dan Chester Dua cowok ganteng Oke lah Jadi disini kita bakal reaction videonya Parker dan Chester Tentang dia membeli seorang badut dari Duck Web ya guys Oh my god Jadi langsung aja kita ke videonya Kita play dulu Jadi guys di video ini itu dia membeli badut dari Duck Web Dan langsung aja dia buka kayak halaman seperti biasa Disitu ada halaman nama-nama badut dan foto-foto badut ya guys Ada kayak ritualnya Disitu ada berbagai macam badut dan menurut aku itu badutnya serem-serem semua ya guys Harusnya badut itu tuh menghibur ya Menghibur lucu Tapi ini malah badutnya serem banget Namanya aja dia menyewa badut di Duck Web ya kan Dan Tempat ini itu tuh adalah tempat penyewaan badut ya guys Jadi bukan tempat untuk membeli badut Tapi dia menyewa Dan si Parker dan Chester ini tuh berniat buat menyewa Karena katanya penasaran guys Gila Penasarannya sampai buka halaman Duck Web loh Serem banget ya Berasa penasarannya Dan mereka pun mulai membuka Disitu tuh ada pilihan badut-badut banyak banget Sebenernya gak banyak sih Cuma lebih dari 5 lah Dan mereka itu memilih salah satu badut yang menurut mereka itu Agak berbeda dari yang lain ya guys Katanya agak creepy Dan mukanya jadi kayak Pokoknya beda gitu loh guys dari yang lain Dan akhirnya mereka memilih badut tersebut Dan dia buka halaman badut tersebut ya guys Dan dia membuka halaman badut yang bernama Very Happy Clown Artinya badut yang sangat bahagia guys Dan disitu dia Ada kata-kata gitu guys Ada keterangan You get one happy clown who will sing Perform make you permanent happy Jadi artinya itu Dia akan mendapatkan satu buah itu Satu buah badut senang Dan dia bakal menunjukkan Kayak dia menyanyi Terus dia perform Menghibur gitu Dan katanya badut itu membuat orang-orang itu senang permanen Oh my god aneh banget guys Senang permanen Oh my god kok serem ya Dan dibawahnya itu guys Itu ada keterangan Katanya badutnya itu datang pas jam tengah malam gitu Disini tulisannya itu jam 1 pagi ya guys What? Gila ya Mana ada badut yang datang tengah malam itu udah gak beres sih guys Dan Bisa-bisa ya si Parker dan Chester itu menyewa gitu loh Nah disitu Parker itu kayak kurang yakin gitu loh guys Kurang percaya Jangan-jangan ini badut gadungan Dia kayak Berniat jahat gitu Tapi Si Chester itu meyakinkan Si Parker Kalau badut itu Itu bener-bener membuat Mereka bahagia secara permanen Dan Akhirnya Si Parker dan Chester ini tuh Menunggu kedatangan badut tersebut ya guys Dia menunggu di jam 12-an malam Dan Badutnya itu gak datang-datang guys Sampai mereka Itu tertidur Bayangin Gara-gara nunggu si badutnya ini Dan Dia itu Si Parker dan Chester kan Menunggu dari jam 12-an malam ya guys Dan Badutnya tuh datangnya tuh Di jam 3 pagi pas Bayangin Dan Dan pas dibuka Pintunya Parker dan Chester itu Langsung membukakan pintunya guys Dan bener dong Badutnya bener-bener Ada Disitu Dan badutnya tuh Menyuruh mereka Mematikan lampu dahulu Agar si badutnya tuh Bisa masuk Gila-gila Aneh banget gak sih Kenapa Kayak gitu Gitu loh guys Dan si badutnya tuh Kayak gak Bawa Bawa balon hitam Gitu Kayak Pennywise Gak sih Bawa balon Nah Jadi Badutnya tuh kayak Bawa balon hitam Dan oh my god Ini mukanya creepy banget guys Dan Baju dari Si badutnya tuh Kayak agak lusuh gitu Agak kotor Dan dia tuh Berambut merah Kayak Yoteno Gak tau gak sih Gak tau gak sih Eh iya mirip Yoteno Gak tau gak sih Eh iya mirip Yoteno guys tuh 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 Kisalnya Coba mirip kan sama Yoteno Gak tau sih Tapi agak sekilas mirip gitu gak sih Oke dan Si badutnya tuh langsung masuk kan Disuruh masuk sama si Parker Lalu Parker tuh bilang ke si badut Apakah kok bisa Apa tuh kayak Bisa menghibur mereka gitu Bisa menghibur Parker dan Chester Dan Si badutnya tersebut Menunjukkan Keahliannya Untuk menghibur Dan pas dia itu baru Menunjukkan performanya Di depan Parker dan Chester Itu tuh Kayak creepy gitu guys Malah gak menghibur Tapi malah serem banget Jadi kayak Wah jadi kayak Creepy gitu Oh my god Dia tuh kayak muter-muter Gak jelas gitu Dan dia kayak Bah Dan Serem banget Mukanya Langsung si Parker tuh bilang Kayak Yaudah yaudah Selesai aja Langsung si Parker tuh kayak Ngusir Si badutnya tuh Buat pergi ya guys Soalnya tuh kayak Dia tuh gak Kayak badut Biasanya guys Mukanya aja Udah serem banget ya Nah lalu si Parker Nah lalu si Parker dan Chester tuh Kayak nyuruh Badut itu Buat pergi dari rumahnya Tetapi guys Malah si Badut itu Duduk di ruang tamu Dan dia kayak Menunduk gitu guys Dia gak mau Pergi dari rumah situ Dan padahal Parker itu udah kayak Nyuruh Keluar lah Please Keluar dari sini Gitu Udah ditegasin Keluar Tapi si Badutnya tuh Kayak gak menghalaukan Kata-kata dari Parker Dan Chester Dia malah Tetep duduk aja gitu Nah lalu kan si Parker Dan Chester ini udah kayak Yaudah lah Kita tunggu aja dia Dan Sampai-sampai Si Parker dan Chester tuh Memutuskan buat Ke kamarnya ya guys Dia istirahat gitu Karena udah malam juga Udah hampir pagi ya Dan jam Naman pagi gitu Si Parker tuh Membuka Cici TV ya guys Membuka rekaman si TV Di Jam kemarin itu Pas Badutnya dateng Dan terkejutnya Si Parker dan Chester itu Coba tebak guys Si Badutnya itu Malah gak pergi Ternyata Si Badutnya itu Ke ruang bawah Tanahnya si Parker dan Chester Lihat video ini guys Langsung si Parker dan Chester tuh panik Dia kira itu kayak Udah pergi gitu loh guys Soalnya udah gak ada di ruang tamu Ternyata Masih ada di ruang bawah tanahnya Dia malah sembunyi disitu Karena si Parker dan Chester panik Dan dia tidak bisa mencari Karena Tahulah ruang bawah tanah Dan kayaknya itu gak bakal bisa cari gitu loh guys Soalnya banyak pintu-pintu gitu Dan lalu si Parker dan Chester tuh Menelepon polisi guys Karena panik Oh my god Dia udah menelepon polisi Dan menurut kalian Bakal ketemu gak ya Badutnya guys Udah segitu aja sih Videonya dari Parker dan Chester Oh my god Creepy juga sih guys Kenapa juga loh Nyewa Badut di dark web Oh my god Oke lah Begitulah videonya guys Tapi kok kayak mirip Yoteno gitu gak sih Setau aku loh ya Mirip Yoteno dikit Yaudah guys Segitulah reaction kali ini Kalau kalian suka aku reaction dari Luxury Duck Kalian bisa komen di bawah ya guys Dan Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Thanks for watching Bye bye Sampai jumpa